Kisah panjang Pep Guardiola di dunia sepak bola profesional diawali dengan menjadi gelandang bertahan andalan bagi Barcelona. Pelatih asal Belanda Johan Crave sangat berjasa dalam karir Guardiola. Ia bahkan mengatakan, Aku adalah manusia yang tidak tahu apa-apa sampai aku bertemu Johan Crave. Pep Guardiola lahir pada tanggal 18 Januari tahun 1971 di Sampedo, sebuah desa terpencil di Provinsi Barcelona Spanyol. Sejak remaja, ia sudah bermimpi menjadi pesepak bola terkenal di dunia. Pada tahun 1984 saat usianya menginjak 13 tahun, Guardiola rela berpisah dengan keluarganya untuk pergi ke Akademi La Masia yang merupakan pusat pengembangan pemain muda Barcelona. Singkat cerita, Guardiola yang saat itu bermain di pos sayap kanan di tim muda Barcelona menarik perhatian pelatih kepala Johan Crave. Crave yang melihat potensi besar di depan matanya, lalu meminta pelatih tim muda Charles Rexach untuk menggeser posisi bermain Guardiola ke sentral lapangan sebagai pivot. Insting Crave pun terbukti tepat ketika Guardiola mampu beradaptasi dengan baik di posisi barunya itu. Ironisnya, entah karena alasan apa, pada tahun 1988 para petinggi Barcelona sempat berniat menjual pemain berdarah Katalan tersebut. Johan Crave yang sudah lama membidik Guardiola lalu mati-matian mempertahankannya dan berhasil. Itu diungkapkan Crave dalam biografinya tahun 2016. Setelah berkarir selama enam tahun di tim junior Barcelona, Guardiola kian mengasah talentanya saat ia diberi kesempatan tampil di skuad tim utama, kala Barcelona menjamu kadis di pekan ke-15. Ia mengisi pos yang ditinggalkan Germo Amor akibat larangan bermain dan tampil penuh 90 menit. Laga yang digelar pada tanggal 16 Desember tahun 1990 itu, tidak hanya menjadi debut Guardiola di La Liga Spanyol, tapi juga di sepak bola profesional secara keseluruhan. Barcelona sendiri memenangi laga tersebut dengan skor 2-0 lewat gol penyerang Siki Begiristain dan gelandang Jose Maria Bacquero. Namun sorotan justru tertuju pada Guardiola. Gelandang bertahan yang baru melewati usia 19 tahun itu tampil impresif memotong serangan kadis dari lini tengah. Di sisa musim itu, Pep Guardiola sempat tampil sebanyak tiga pertandingan lagi, bahkan berturut-turut dari pekan ke-30. Ia menggantikan peran Jose Maria Bacquero dan tampil penuh 90 menit saat Barcelona menghadapi Castellon, Sevilla dan Real Mallorca. Selepas itu, tak perlu menunggu waktu lama bagi Guardiola menembus skuad utama Barcelona secara permanen. Di musim berikutnya, musim 1991-92 sejak pekan ke-6 ia sudah mulai sering tampil secara reguler. Di musim itu, ia bahkan berlaga di final Liga Champions yang berlangsung di Stadion Wembley London tanggal 21 Mei tahun 1992. Ia berhasil membawa Barcelona menyabat gelar dengan mengalahkan Sampdoria 1-0. Gol tunggal tercipta di menit ke-112 extra time, lewat gol tendangan bebas cannonball Ronald Koeman dari jarak 23 meter yang merobek gawang Gianluca Pagliuca. Kebahagiaan Guardiola semakin sempurna dengan keberhasilan Barcelona menjuarai La Liga dan Piala Super Spanyol di musim tersebut. Gol debut Guardiola di karir profesionalnya, bahkan dicetak di leg kedua final Piala Super Spanyol tanggal 11 November tahun 1992, saat Barcelona mengalahkan Atletico Madrid di Vicente Calderon. Pada musim 1996-97 Johan Crave Hengkang dan Barcelona kedatangan pelatih baru, Bobby Rapsen. Guardiola menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Piala Super Spanyol, Piala Raja Spanyol dan Piala Winners tersebut. Musim 1997-98 Guardiola mulai dirundung cidera lutut sehingga kerap absen dalam banyak laga. Namun ia menandatangani kontrak dengan perpanjangan waktu yang membuatnya bertahan di Camp Nou hingga 2001. Setelah beberapa kali operasi akibat cidera yang berkepanjangan, Guardiola semakin merasakan penurunan performa. April tahun 2001 ia akhirnya mengatakan telah memutuskan untuk meninggalkan Barcelona. Pada tanggal 24 Juni tahun 2001, Pep Guardiola memainkan laga terakhirnya kala Barcelona menjamu Celta Vigo di Camp Nou di semifinal leg kedua Piala Raja Spanyol. Secara total, pria bernama lengkap Josep Guardiola Isala ini bermain untuk Barcelona selama 10 musim. Ia mencatatkan 384 penampilan dan mencetak 12 gol di semua kompetisi. Selama 10 musim itu ia mempersembahkan 6 gelar La Liga, 2 gelar Piala Raja Spanyol, 4 gelar Piala Super Spanyol, 1 gelar Piala Champions, 1 gelar Piala Winners dan 2 gelar Piala Super UEFA.